Horas, yang mulia Bapak Uskupusuban Agung Medan, Monsenur Cornelius Sipayu, rekan-rekan imam, para biarawan-biarawati, dan segenap umat Allah yang kami kasihi. Syukur kepada Tuhan, karena pada kesempatan ini, kami parogi Santu Konat Palsam Lintong Minunan, akan menyampaikan profil tentang parogi kami, yang akan kami paparkan selanjutnya. Selamat, Yesus. Letak Geografis Parogi Santu Konat Palsam Lintong Minunan Parogi Santu Konat Palsam Lintong Minunan adalah salah satu parogi yang berada di wilayah Kepikepang Santo Pilipus Rasul Dolok Sanggul, Keuskupan Agung Medan. Secara administrasi pemerintahan, pusat parogi ini beralamat di Jalan Sisinga Mengeraja, yang dulu Jalan Ruku, Nomor 19 Pasar Baru, Desa Sibutun Marpea, Kecamatan Lintong Minunan, Kabupaten Kumbang Hasil Lutan, Provinsi Sumatera Utara. Dengan topografi yang berada di dataran tinggi, dengan ketinggian 1.500 sampai dengan 1.600 di atas permukaan laut, yang banyak tanaman palawija atau sayur-sayuran seperti padi, cabai, kol, wortel, kentang, tomat, ubi-ubian, dan tanaman horticultural seperti kopi, jeruk, dan buah-buahan. Di samping itu, hampir semua jenis pohon-pohonan dapat tumbuh subur di wilayah ini. Sejarah Parogi Santo Konrad Parsam Lintong Minunan Menurut catatan sejarah yang ada, Parogi ini berdiri sejak 1 Juli 1937, dengan pelindungnya Santo Konrad Parsam. Pada awal pendiriannya, Parogi ini dilayani oleh pastor-pastor dari Ordo Kapusin sampai tahun 1995. Selanjutnya, sejak tahun 1995 sampai sekarang, Parogi ini dilayani oleh pastor dari Ordo SPD, Societas Verdi Divini atau Serikat Sabda Allah. Sebagai sebuah parogi yang tergolong sudah tua dari sisi usia, telah melahirkan beberapa parogi di wilayah Kefi Kepan Santo Pilipus Rasul Dola Sanggul, Yaitu, Parogi Santo Fidelis Dola Sanggul. Lalu kemudian dari sana, berdiri Parogi Santo Ilhanes Pembaptis Pakat, Yang kemudian, melahirkan Parogi Santa Lucia Parnitita. Dan yang terakhir, telah melahirkan Parogi Santo Christoporus Siborong Borong. Dari data yang kami peroleh dari berbagai sumber, Pastor-pastor yang melayani di Lintung Muta dari waktu ke waktu adalah Dari tahun 1937 sampai dengan tahun 1953, dilayani oleh pastor dari Parogi Balegu, Yaitu, 1. Pastor Diego van den Bigelar OFMK 2. Pastor Radbot Weterreus OFMK 3. Pastor Marianus van der Atschor OFMK 4. Pastor Oscar Newton OFMK Tahun 1953 sampai tahun 1955, dilayani oleh pastor Diego van den Bigelar OFMK dan pastor Dionysius Schoenmerkos OFMK. Dari tahun 1956 sampai tahun 1964, dilayani oleh pastor Anspreet Liefering OFMK dan pastor Isaiah scroll OFMK. Dari tahun 1964 sampai tahun 1967, dilayani oleh pastor Asterius van den Bigelar OFMK. Dan pastor Isidorus Westenburg OFMK. Dari tahun 1967 sampai tahun 1978, dilayani oleh pastor 1. Pastor Nillus Bigelar OFMK. 2. Pastor Radbot Weterreus OFMK. 3. Pastor Wilbert de Weterreus OFMK. 4. Pastor Johannes Verkamp OFMK. Dan 5. Pastor Antonius Schoenmerkos OFMK. Dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1988, 1888 dilayani oleh pastor Mauritsch van Rijn OFMK. Dan pastor Thomas van den Heuvel OFMK. Dari tahun 1989 sampai tahun 1993, dilayani oleh pastor 1. Pastor Antonius Schoenmerkos OFMK. 2. Pastor Richard Senaga OFMK. 2. Pastor Richard Senaga OFMK. 3. Pastor Ludovikus Schoenmerkos OFMK. 3. Pastor Ludovikus Schoenmerkos OFMK. Dari tahun 1993 sampai tahun 1995, dilayani oleh pastor 1. Pastor Alusius Uran OFMK. 2. Pastor Petrus Syoenmerkos OFMK. 2. Pastor Petrus Syoenmerkos OFMK. 3. Pastor Arnold B. Sinaga OFMK. 4. Pastor Octavianus Syoenmerkos OFMK. Dari tahun 1995 sampai sekarang, 4. Paroki Santo Konrad Parsam Gintongnihuta, 4. Pastor Pastor kita dari Ordo SPD. 5. Tahun 1995 sampai tahun 1998, 5. Pastor Estra Susanto SPD dan Pastor Ludovikus Joko SPD. 5. Dari tahun 1998 sampai tahun 2000, 5. Pastor Joseph Jagadawon SPD dan Pastor Christianus Kyaanen SPD. 6. Dari tahun 2000 sampai tahun 2003, 6. Dilayani oleh Pastor Joseph Bukubala SPD dan Pastor Joseph Waryadi SPD. 7. Dari tahun 2003 sampai tahun 2005, 7. Dilayani oleh Pastor Gabriel Maja SPD dan Pastor Flavianus Levi Ledy SPD. 8. Dari tahun 2005 sampai tahun 2012, 8. Dari tahun 2005 sampai tahun 2012, 8. Hanya dilayani oleh Pastor Flavianus Levinidi SPD. 8. Dari tahun 2013 sampai tahun 2017, 9. Dilayani oleh Pastor Victorianus Iantolau SPD, 9. Yang kedua Pastor Johannes Antonius Lelaona SPD, 9. Dan yang ketiga oleh Bruder Nando SPD. 9. Tahun 2017 sampai dengan sekarang, 9. Dilayani oleh Pastor kita, 9. Pastor Christianus Kyaanen SPD dan Pastor John Wolfhardus Seran SPD. 10. Batas-batas paroki Sebelah timur berbatasan dengan paroki Santo CristoborosDon Studio cheblog W�容. 11. Sebelah barat berbatasan dengan paroki Santo Fidelis dol xислpand. 12. Sebelah utara berbatas dengan paroki Santo Fidelis dol xiled Daqu terra, Seven. Sebelah selatan berbatasan dengan paroki Santo faziliz δ shouted keadaan demografis dan statistik umat paroki Santo Konrad Parseng Lintong Muta berdomisili di dua kecamatan yaitu kecamatan Lintong Muta dan kecamatan Paranginan pertumbuhan umat bila yang dihitung dari jumlah kelahiran dapat dihitung sekitar 25-30 orang per tahun ditambah umat yang pindah masuk ke Lintong Muta ada juga umat yang masuk atau diterima resmi dari gereja Kristen lain umat katolik di paroki Lintong Muta merupakan umat yang minoritas dari umat Kristen lain di wilayah kecamatan Lintong Muta dan Paranginan Paroki Santo Konrad Parseng Lintong Muta terdiri dari dua stasi yaitu stasi Lintong Muta dan stasi Santo Petrus Negasaribu stasi Lintong Muta terdiri dari 12 lingkungan dengan jumlah keadaan umat sesuai dengan jumlah keadaan umat sesuai dengan data dari basis integrasi data umat keusupan atau BIDU keadaan perbulan September 2020 stasi Lintong Muta dan paroki Lintong Muta jumlah kaki 311 jumlah jiwa 1306 stasi Nagasaribu jumlah kaki 46 jumlah jiwa 223 jumlah kaki keseluruhan 357 kakak Jumlah jiwa keseluruhan 1529 jiwa Setiap lingkungan pada saat kondisi normal selalu menggunakan mengadakan perkumpulan atau dua lingkungan sekali dalam sebulan Pastor Paroki membuat jadwal kunjungan ke setiap lingkungan dan mengadakan misa di lingkungan sekali dalam tiga bulan Kecapatan Paranginan, salah satu kecapatan di Kabupaten Pumbang Kasudutan, sampai saat ini belum memiliki bangunan gereja stasi Keadaan Pendidikan TK Katolik Santa Lucia dan TK Pembina Negeri Lintong Nihuta SD Katolik Bintang Kejora Lintong Nihuta Di samping itu ada 22 sekolah dasar negeri di Kecamatan Lintong Nihuta Dan ada 8 SD negeri di Kecamatan Paranginan SMP Katolik Santo Yosep Lintong Nihuta Di samping itu ada 5 SMP Negeri di Lintong Nihuta dan 3 SMP Negeri di Paranginan Belum ada SMA atau SMK yang merupakan sekolah milik Yayasan Katolik Anak-anak Katolik banyak yang sekolah di sekolah negeri dan sebagian sekolah ke luar daerah Seperti Kebalige, Siangtar, Medan dan daerah lainnya Keadaan Ekonomi Umat Sumber penghasilan umat sebagian besar dari hasil pertanian Seperti kopi yang menjadi sumber penghasilan utama umat Karena hampir semua umat yang petani memiliki kebun kopi Padi sebagai sumber pangan masyarakat menempati urutan kedua penghasilan masyarakat petani Ada juga pertanian sayur-mayur dan horticultura Seperti bol atau kubis, cabai, pentang, tomat, ubi-ubian, kacang, wortel, bawang pre, jagung Ada juga masyarakat yang menanam tanaman buah Seperti nangka, jeruk, terung belanda, merkisa, pisang, nenas, jambu air, dan jambu batu Para petani juga banyak pemelihara ternam Seperti babi, kerbau, ayam, bebek, dan ikan Sebagian umat bekerja sebagai pegawai di kantor pemerintahan Ada yang guru di sekolah nebri dan di yayasan katolik Ada yang bidan Sebagian lagi bekerja sebagai supir dan tukang bangunan Serta karyawan di perusahaan swasta dan lembaga keuangan Ada juga umat yang bekerja sebagai pedagang Baik pedagang sayur-sayuran, pedagang bios, pedagang kopi, toko kelontong Ada juga yang berprovisi sebagai tukang bengkel, tukang salon, dan tukang panglas Umat di stasi Nagasariku kebanyakan bermata pencaharian Sebagai penampang batu galian di bukit, batu haram Kelompok-kelompok Kelompok yang ada di paroti ini adalah Pungguan Bina Pungguan Amah Orang Muda Katolik atau OMK Areka Asli Kak Busekami Kelompok Paduan Suara Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI Kelompok Tani Maduba Kelompok Tani Karya Baju Kelompok Pecernak Lebah Kelompok Pindahan Seksi PSG Untuk Penolahan Bukuk Kopi Kerjasama Dengan Pemerintah Paroki Santo Penrat Parsam Lintong Muta Senantiasa menjalin kerjasama Dengan pemerintah setempat Baik tingkat desa, kecamatan, dan kelurahan Dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat eukumenis Untuk menjalin kerukunan beragama Paroki ini aktif dalam BKAG dan FKUB Dalam kegiatan-kegiatan di pemerintahan Paroki ini selalu terlibat aktif Dan memberikan peran dalam pembangunan Seperti Natal bersama, Pasca bersama, Gotong Royong, dan Bakti Sosial bersama Keadaan Sosio-Budaya Adat-adat masih dipegang ketemu dalam hidup kemasyarakat Keadaan Sosio-Religius Dilintong Muta Sama seperti umat katolik di paroki lain Memiliki kehidupan beriman yang tidak jauh beda Kehasan umat di paroki ini Mereka masih memiliki solidaritas yang masih tinggi Namun kerelaan untuk berbagi dan berderma Sudah mulai menurun Untuk menumbuhkan iman umat Perlu digalahkan kegiatan-kegiatan pendalaman iman Secara terencana dan berkelanjutan Pelayanan Sakramen Sakramen Baktis Pelayanan Sakramen Baktis Biasanya dilaksanakan dua kali dalam setahun Baik di gereja paroki Maupun di gereja stasi Pelayanan Sakramen Baktis ini Biasanya dilaksanakan pada bulan Juni dan bulan Desember Sebelum pemberian Sakramen Baktis Calum Baktis Atau orang tua calum Baktis Harus terlebih dahulu mengikuti pembinaan Atau persiapan selama enam kali pertemuan Sakramen Ekaristi atau Komuni Pertama Pelayanan Sakramen ini Dilaksanakan biasanya sekali dalam setahun Dan dilaksanakan pada hari raya tubuh dan darah Kristus Sebelum menerima Komuni Pertama Mereka juga harus mengikuti persiapan Atau pembinaan selama enam minggu 3. Sakramen Pengakuan Dosa Sakramen Pengakuan Dosa Sakramen Pengakuan Dosa Juga biasanya dilaksanakan secara serentak Pada masa prapaskal Sebelum menerima Sakramen Baktis Komuni Pertama Dan Krisma Biasanya selalu diadakan penerimaan Sakramen Toba Pada tahun-tahun terakhir ini Kemauan umat untuk mengaku dosa Sudah mulai berkurang Ini mungkin menjadi suatu prioritas Bagi pengurus untuk memberikan KTKC Kepada umat Tentang makna dan pentingnya menerima Sakramen Toba 4. Sakramen Krisma Penerimaan Sakramen Krisma Dilaksanakan sekali dua tahun Atau sesuai dengan kesediaan waktu usku Bagi calon pengantin yang akan menerima Sakramen Pernikahan Harus dipastikan agar menerima Sakramen Krisma Untuk kondisi seperti ini Biasanya penerimaan Sakramen Krisma Dilaksanakan oleh Pastor Vicaris Episkopal 5. Sakramen Perkawinan Setiap pasangan yang akan menikah Harus terlebih dahulu mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan atau KPP Pasangan calon pengantin Harus benar-benar dipersiapkan Sebelum mereka menikah KPP ini dilaksanakan selama dua hari berturut-turut Sebelum mengikuti pemeriksaan kanonu 6. Sakramen Imaman Dari paroki Santo Konrad Parsam Lintong Nibuta ini Telah menghasilkan dua orang imam Yaitu Pastor Ramlan Sihombek SPD Yang saat ini bertugas di Arizona, Brazil Dan Pastor Saudma Simadulang Pojo Saat ini bertugas di paroki Binji Sedangkan untuk suster Dari paroki ini telah menghasilkan Empat orang suster Yaitu Yang pertama suster Brigita Luman Peruan KSPL Kedua suster Edith Sihombing KSPL Ketiga Ketiga suster Inviolata Sihombing Dan yang keempat suster Yolanda Sinite FCJN 7. Sakramen Pengurapan Orang Sakit Sakramen Pengurapan untuk Orang Sakit Selalu diprioritaskan Setiap umat yang membutuhkan sakramen pengurapan orang sakit Segera menghubungi pengurus gereja Atau langsung ke Pastor Paroki Melalui kunjungan ataupun melalui komunikasi telepon Akan segera dikunjungi oleh Pastor Pelayanan Sakramen Tani Pelayanan-pelayanan sakramen Tani Seperti pemberkatan rumah Pemberkatan keluarga Syukuran-syukuran keluarga Penguburan orang meninggal Dan pemberkatan lainnya Selalu dilayani dengan baik oleh Pastor maupun pengurus awam Pengaruh Modernisasi Walaupun masih memegang kebiasaan adat yang kuat Namun sudah sejak lama terbuka pada kemajuan zaman Pembangunan dari pemerintah sudah dirasakan oleh umat atau masyarakat Jalan-jalan ke semua desa Hubungan sudah dapat dilakukan di kendaraan roda empat Karena semua sudah di asfalt Dalam bidang telekomunikasi Hampir semua umat sudah memiliki alat komunikasi telepon seluler Urusan-urusan perogia sudah dapat dilakukan melalui telepon Dan Pastor juga memaklumi situasi ini Demi efisiensi dan efektif Meminta pelayanan dari Pastor Sudah dapat dimohonkan melalui telepon Dari pengusaha gereja atau umat sendiri Komunikasi melalui hati sudah dapat mempermudah pelayanan Kemajuan tersebut banyak memberikan dampak yang positif Dalam perkembangan ekonomi umat Serta urusan hajat hidup mereka Namun kemajuan ini juga berpengaruh terhadap penurunan kualitas iman umat Misalnya televisi dan internet Yang berdampak pada kebiasaan berdua Dan makan bersama di tengah keluarga Dirasakan sudah mulai menurun Untuk itu perlu kategese yang berkelanjutan Dan pembinaan yang berkesenambungan Kemajuan teknologi informasi Hendaknya diantisipasi Agar digunakan untuk kategesi iman Dan hal-hal yang dapat membantu pewartaan sabda Tuhan Kepada para generasi muda Lembaga Keuangan Lembaga Keuangan yang ada di wilayah paroki ini adalah C.U. Bahen Manadingan Bintang Muta Yang lahir dari paroki ini Ada Bank BRI Dan ada BPR Bonapasori Masalah yang menonjol Masalah yang menonjol adalah hubungan persaudaraan sesama umat Yang diakibatkan oleh persoalan dalam keluarga Atau adat yang biasanya dipicu oleh permasalahan tanah Dan pembagian warisan Sehingga persoalan tersebut terkadang mempengaruhi hidup iman umat Terutama dalam perkumpulan di lingkungan Yang terkadang juga sampai pada kegiatan-kegiatan di paroki Peran suster-suster K.C.P.Lintang Muta Komunitas suster-suster K.C.P.Lintang Muta Memberikan peran dalam pelayanan-pelayanan di paroki ini Mereka terlibat dalam tugas pelayanan di paroki Dan kegiatan-kegiatan di paroki Antara lain 1. Pesta Kristus Raja dilaksanakan sekali setahun Pada hari minggu Tepatnya pada Pesta Kristus Raja Semesta Alam Di bulan November 2. Pesta Pasca Separoki dilaksanakan sekali setahun 3. Pesta Ulang Tahun dan Pesta Kelindung Paroki Sekali setahun Yang biasanya dipadukan dengan Pesta Gotilon Dilaksanakan pada akhir bulan Juni atau awal Juli setiap tahun Pesta Gotilon merupakan sebuah perayaan sebagai peningkapan syukur umat Atas hasil pertanian yang mereka nikmati dalam setahun Umat membawa persembahan dari hasil-hasil pertanian masing-masing Sekaligus membawa benih yang akan diduakan atau diberkati oleh imam Untuk ditanam kembali di musim tanam berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih